kembali lagi bersama krivan gapi jadi guys pada video kali ini kita akan mereview ikan alligator mini yang aku berburu udah lama banget ya entah udah beberapa bulan nah disini nih guys ikan-ikannya aku taruh di glasepok ini tapi sayangnya itu gara-gara sinar matahari masuk sangat penuh ya bisa jadi berlumut seperti ini dan ini sangat mengganggu ikan-ikannya genpa bahkan ada beberapa ikan yang memang tersangkut dan akhirnya meninggal bumi guys nah ini contohnya yang tidak meninggal Oke langsung aja guys kita akan mencoba untuk mereview sejenak lalu kita akan memindah-mindahkan dulu nanti ke dalam aquarium kecil ini nah terus kita review nanti dan juga kita kuras guys untuk kita akan pindah Oke sejauh ini aku belum tahu mau pindah kemana dulu tapi kita akan coba lihat-lihat dulu guys guys kalau teman-teman perhatikan disini kandikannya itu udah berwarna banget tuh guys bahkan ekornya sangat merah ya tuh lihat teman-teman tapi kurang jelas kalau di kamera seperti ini ini yang meninggal ini yang masih hidup nih guys terlihat nih teman-teman lihat guys yang dibawah sini ini bahkan ada yang nyangkut di pinggiran sini nih akibat lumut yang terlalu lebih banyak Oke ini mau aku coba tangkap-tangkap dulu ya guys ya ikan ini termasuk ikan yang cukup susah untuk ditangkap nih termasukin ke sini nah guys Oke kita lanjut mencari lagi ini lumutnya udah banyak ini ada yang nyangkut guys wah nyangkut lumut oke temen-temen tahu dimana ikannya di sini eh tuh ini ada yang mati nih oke ini lumut-lumutnya kita akan coba angkat dulu nih guys ada di sini nah nih belum lihat oke tuh yang tersangkut di sini nih kita selamatin dulu guys nah udah mereka udah gede-gede guys udah indukan gitu ini aku memelihara ikan ini nggak pakai aerator ya tapi banyak tanamannya guys supaya mereka tetap hidup di sini oh ya guys di sini juga aku taruh ini pot ya ada potnya di sini ya dulu ada ikannya nggak ini pot ini untuk nanam teratai wah masih ada nih guys gede yang ini gede nih tapi susah ditangkap oke guys langsung kita review ikan ikannya nih guys nih ini namanya kalau di sini kan cucut kalau di tempatnya teman-teman namanya kenapa komentar di bawah ya guys dan ini lagi aku review kita perlihatkan ke teman-teman buat teman-teman yang belum pernah lihat ikan ini dan ini suka ada di air tawar di persawahan diirigasi gitu ya guys ya nih ciri-ciri mereka adalah bentuknya mirip kayak ikan aligator dan ini kalau diperhatikan teman-teman ya lebih jelas biasanya jantannya itu lebih berwarna merah ya itu sirip belakang itu ada merah-merahnya gitu guys nih menandakan itu jantan sedangkan yang betinanya guys kalau betina Nah kalau betina nggak ada warnanya guys seperti ini nih pada warna itu betina guys karena ini udah aku tangkap-tangkap ikannya ini tinggal begini ya karena memang Oh mungkin anak-anaknya pada dimakanin juga sama hidupnya kita akan coba pindahkan ke kolam dulu ya guys ya ke kolam ikan ikan sereh ya guys jadi ini kolam ikan sereh warnanya udah coklat warnanya udah coklat guys aku nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi coklat gini tapi ikan serehnya masih banyak di sini dan juga di bawah ikan sereh juga ada udangnya ya aku ternakin Nah kita tumpang saja dengan ikan ini guys Oke kita campur ya ikan cucuk ini supaya lebih luas ada di sini guys ini ikannya oh oke guys jadi kegiatan selanjutnya kita mau ngecat ini ada glasebook glasebook ya di sini ya glasebooknya mau kucat karena ada beberapa yang memang kolong ya atau merembes jadi kita akan coba chat guys juga supaya jadi lebih bagus ya ini pakai set warna hijau nah oke guys ini glasebook glasebooknya udah aku cat seperti ini dan seperti ini tuh udah aku cat 1 2 3 4 5 6 ya jadi kalau besok-besok kita akan gunain untuk ikan apa ya temen-temen yang punya saran komentar aja di bawah guys oke guys terima kasih udah nonton video ini temen-temen jangan lupa like, komen, dan subscribe salam salam guys salam salam guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati